Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali Bersama Mefta Channel Kali ini saya akan perbaiki Mesin cuci elektrolux Stop loading Jadi elektrolux bukan atas tabung 1 Permasalahannya Water inlet ini Air tidak mau masuk Dan water inlet ini ketika didengerin Waktunya air masuk Tidak mau dengung Jadi bagaimana Permasalahannya yang sebenarnya Dan bagaimana cara Mengatasinya Dan sehingga mesin cuci ini Bisa digunakan Seperti semula Oke ikuti video ini semoga bermanfaat Tapi jangan sampai lupa Terlebih dahulu untuk di subscribe Di bawah video ini Agar video ini memberi manfaat Bagi anda semuanya Bagi banyak orang dan di share ke teman temannya Bagi yang membutuhkan Oke selamat mengikuti Oke guys selamat datang kembali bersama Mefta Channel Kali ini Saya perbaiki mesin cuci Elektrolux Kapasitas 9 kg Jadi Tadi sudah gerak pulsator ya Namun ini waktunya Minta air Disini Namun water inlet ini Tidak main Ini semestinya sudah air masuk Ini tidak ada dengong sama sekali Nah ini permasalahan jenis dimana Tapi Saya cek dulu terlebih dahulu Untuk water inletnya pakai manual Langsung ke sitrum Oke Lihat videonya Berikut ini Apakah normal atau tidak Jadi kalau dengong Berarti Normal Berarti ada masalah di modul Oke Ikuti videonya Cara pengecekannya berikut ini Oke Ini penampakan Cara Ngecek water inlet Secara manual Jadi Kalau di copen Seperti ini Di aliri listrik Bunyi Seperti ini Ada dengong Berarti Ini posisinya normal Jadi water inlet yang tidak masuk tadi Setelah mesin cuci Dihidupin Ternyata Setelah saya coba Secara manual Seperti ini Water inlet ini hidup ya Jadi Kalau mesin ini Water inlet yang berbeda Ini yang normal juga Cara pengecekannya sama Jadi Hanya memastikan saya ini Hidup atau tidak Ternyata juga hidup ya Jadi Lebih gampang Cara pengecekannya Water inlet Guys Mas Pro Jadi kalau tidak dengong Tidak ada reaksi apa-apa Kalau sudah dicolokin Seperti ini Berarti Itu sudah mati Dan ini masih normal Dan memastikan normal tidaknya Saya gunakan Menggunakan air langsung ya Nah ini Langsung saya colokin Seperti ini Air langsung ngalir Tapi Seketika di mesin cuci Water inlet ini Tidak mengalir Jadi Bagaimana ya Dari apa Jadi memang Mesin cuci ini harus Dicek Satu persatu Jadi kalau air Tidak ngalir Di Ekran Tidak Tidak bisa memastikan Langsung memfonis Water inletnya Yang rusak Ternyata Setelah saya cek Ini hidup Sudah ngalir air ya Akhirnya itu Ngalir ya Guys Mas bro Aduh Bingung Harus dimana Harus ngecek Satu-satu Ternyata Saya tadi yakin Di awal Water inletnya Karena tidak dengung Ketika Dihidupin Mesin cucinya Ternyata Setelah saya cek Manual Water inletnya Hidup Dan coba Ke air Langsung ngalir Secara manual Jadi kesimpulannya Ini ada Di modul Mesin cuci Kalau sudah Yang lainnya Kabel pastikan Tersambung semua Water inlet Semuanya hidup Secara manual Berarti ini harus Nervis Modul Oke Sekarang Nervis modul ya Jadi ini penampakan Modulnya Setelah saya buka Di mesin cuci Electrolux 9 kilo Top loading Atau bukan atas Ternyata Yang bermasalah Guys Mas bro Setelah di cek Modulnya Di Jalur Water inlet Di bagian Modul Yang Rusak Yang kebakar Ternyata Ketemu Penyakitnya Jadi Aduh Bingung Mulai Kemarin Ternyata Setelah di cek Kesimpulannya Ada di Modul ini Jadi Jalur Water inlet Yang menuju Modul ini Kebakar Ada komponen Yang kebakar Komponen Water inlet Yang ada di Modul ini Kebakar Jadi Harus Saya ganti Dulu Dan Saya Service Dulu Pelan Pelan Setelah Saya Service Nanti Saya Coba Semoga Berhasil Ya guys Mas bro Beginilah Jadi Tugang Service Mesin Cuci Tidak Semuanya Mesin Cuci Permasalahannya Sama Berbeda Beda Dengan Permasalahan Yang sama Penanganannya Beda Oke Ya Cek dulu Setelah saya Pasang Yang tadi Jalur Yang kebakar Bagian Water inlet Melalui Pengecekan Terlebih Dulu Guys Mas Bro Jadi Yang Menyervis Modul Mesin Cuci Wilayah Madura Bangkalan Pemekasan Sampang Dan Semenep Silahkan Menghubungi Meftah Channel Atau Wilayah Surabaya Gersi Sudarjo Dan Sekitarnya Dari Jember Silahkan Menghubungi Meftah Channel Kalau Tidak Terjangkau Bisa Langsung Melalui Jasa Pengiriman Lagi-lagi Nyervis Modul Dikirikan Tadi Bagian Water Inlet Oke Guys Mas Bro Setelah Ini Setelah Selesai 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 Sudah Mau Selesai Sudah Pastikan Hidup Ya Dan Saya Akan Pasang Terlebih Dahulu Modul Ini Ke Mesin Cuci Jadi Sekarang Proses Pemasangan Modul Mesin Cuci Electrolux 9 Kilo Top Loading Jadi Permasalah Tadi Ternyata Ada Di Modul Jalur Modul Yang Menuju Water Inlet Komponennya Terbakal Hangus Setelah Saya ganti Setelah Pasang Saya coba Langsung Ya Guys Mas Bro Oke Bismillah Saya hidupin Bismillah Oke Bismillah Saya Setel Pengaturan Paling Cepat 19 Menit Ya Aduh Mulai Tadi Bingung Ternyata Setelah Diteliti Diteliti Satu Persatu Modul Yang Rusak Oke Sekarang Sudah Ngalir Mas Bro Ternyata Sudah Normal Alhamdulillah Jadi Penanganan Mesin Cuci Memang Rumet Tidak Selamanya Dengan Permasalahan Yang Sama Semisal Water Inlet Ini Mati Tidak Bisa Masuk Air Sudah Dipastikan Itu Rusak Jadi Tidak Kalau Saya Tidak Langsung Memfon Seperti Itu Karena Kenyataannya Mesin Cuci Ini Water Inlet Tidak Dengung Awal Tadi Setelah Dicek Pake Manual Water Inlet Normal Hidup Jadi Kesimpulannya Kalau Water Inlet Tutup Langsung Di Bagian Modul Sudah Masuk Ke Menit Ke 17 Mesin Cuci Ini Alhamdulillah Sudah Normal Dan Airnya Sudah Mengalir Seperti Semola Dan Bisa Dibuat Untuk Nyuci Kembali Ini Masih Baru Merek Elektroluk Kurang Lebih Dan Ini Elektroluk Yang Sudah Yang Model Baru Kurang Lebih Humor Empat Bulanan Ini Sudah Sudah hidup Sudah Ngalir Airnya Kita Dengerin Bersama Sudah Proses Nyuci Oke Guys Mas Bro Terima Kasih Bersamanya Selalu Setia Bersama Miftah Channel Dan Dukung Terus Miftah Channel Dengan Cara Subscribe Like Dan Comment Jika Ada Pertanyaan Dishare Kesemua Orang Agar Video Video Dari Miftah Channel Ini Bermanfaat Bagi Banyak Orang Yang Khususnya Yang Membutuhkan Dan Kebetulan Dengan Permasalahan Yang Sama Oke Terima Kasih Kebersamanya Sampai Jumpa Di video Video Tutorial Berikutnya Bersama Miftah Channel Yang Dipersembahkan Oleh Tasha Dondri Bangkalan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima